Intro Shalom Pak Estra, saya mau bertanya, di Alkitab kan berkata upah dosa adalah maut, sedangkan maut itu kematian, berartikan semua manusia berdosa dan pasti akan mengalami kematian, bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia, Yesus kan tidak berdosa sama sekali, kenapa kok juga mengalami kematian di kayu salib, itu bagaimana Pak penjelasannya, tolong dijelaskan supaya memperkuat iman, terima kasih. Kita semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, berarti kita semua harus mati, kematian itu ada tiga macam, mati secara rohani, mati secara jasmani, dan mati kekal. Mati rohani artinya putus hubungan dengan Allah, mati jasmani itu putus nafas, mati kekal, itu Allah masuk neraka. Jadi manusia berdosa harus mengalami tiga kematian ini. Ya sudah, kalau kita dihukum karena keadilan Allah, ya kita mati. Tapi karena Allah itu mengasihi kita, ya maka dia mau supaya kita selamatkan. Tapi kasih Allah mau menyelamatkan kita, tapi keadilan Allah tidak bisa membuang hukuman bagi orang berdosa. Jadi tidak bisa Allah mau selamatkan, kalau dia selamatkan-selamatkan saja. Padahal dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada orang berdosa. Maka Allah mau menyelamatkan orang berdosa, tapi hukuman mati harus jalan. Demi keadilan Allah. Nah, lalu kalau saya harus dihukum mati, tapi Allah mau menyelamatkan saya, tapi hukuman Allah harus jalan, maka harus ada yang menggantikan saya untuk mati, kan? Nah, harus ada yang menggantikan saya untuk mati. Yang menggantikan saya ini tidak boleh berdosa. Karena kalau dia berdosa, dia harus mati untuk dosanya. Bagaimana dia bisa mati untuk dosa saya? Nah, maka dibutuhkan untuk mengganti orang berdosa, harus orang tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosa di siapa? Sebuah kan orang berdosa. Maka supaya bisa menjadi pengganti, maka yang tidak berdosa kan cuma Allah. Tapi kalau Allah itu kan Allah di sana, terus bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati harus jadi manusia dulu. Supaya bisa mati. Karenanya maka Natal terjadi. Anak Allah datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Natal. Dan dia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak berdosa supaya dia layak jadi pengganti kita. Nah, supaya dia bisa mati. Tapi kan yang berdosa yang mati, yang tidak berdosa kan tidak mati. Ya memang, karena itulah maka Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Dan kata lain, Allah Bapak sekarang melihat Yesus bukan lagi anak yang dikasih, tapi perwakilan orang berdosa. Maka murka Allah kepada dosa yang harus mematikan itu ditimpakan kepada Kristus. Maka Kristus akhirnya harus mati. Mati rohani terpisah dengan Allah. Kapan itu terjadi? Waktu dia teriang, Eli, Eli, lama, sabatani. Kematian rohani terjadi. Kematian fisik terjadinya. Kapan? Pada waktu dia bilang, Ya Bapak ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Kematian gekal di neraka itu terjadi. Kapan? Pada waktu pengakuan Iman Rasulia mengatakan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut bukan berarti Kristus betul-betul ke neraka. Tidak. Karena waktu mati, dia beri, Ya Bapak ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Berarti tubuh Yesus dikuburan, rohnya di Bapak di surga, gak ada yang ke neraka. Terus apa maksudnya turun ke dalam kerajaan maut? Maksudnya hukuman neraka ditanggung di atas kayu salib. Setelah semuanya itu, Yesus bilang, Tetelestai, sudah selesai. Berarti penebusan atau hukuman yang untuk orang berdosa sudah selesai. Kalau sudah selesai, dosa semua sudah dibayar. Kalau sudah dibayar, maka untuk selamat, orang hanya perlu beriman atau percaya kepada Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena itulah, maka biarpun saudara Kristen, tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara tidak punya jurus selamat. Kamu mati, kamu akan masuk neraka. Dan termasuk saudara yang, kalau ada gerombolan sebelah yang kebetulan nonton acara ini, saudara tidak punya jurus selamat. Saudara boleh beramal, sales, sebaik apapun. Sebenarnya bisa menyelamatkan kamu, asal kamu tidak ada dosa satu. Begitu ada dosa satu, kamu harus masuk ke neraka Jahanau. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Berarti syarat masuk neraka itu dosa satu saja masuk neraka. Jadi kamu boleh beramal, sales, sebanyak apapun. Tapi kalau ada dosa satu, kamu binasa. Kamu orang berdosa, kamu pasti masuk neraka Jahanau. Saya juga orang berdosa, saya pasti masuk neraka Jahanau. Bedanya kau dan saya adalah, saya punya jurus selamat, kau tidak punya. Karena itulah, maka saya bisa pasti keselamatan saya. Bukan karena saya baik. Saya bisa yakin mati kapanpun, mati dimanapun, mati bagaimanapun juga, baik mati dengan tenang maupun meronta-ronta, saya pasti akan selamat. Kenapa? Karena saya punya jurus selamat yang sudah membayar dosa saya. Dan dia berkata, sudah selesai. Saya menyandarkan keselamatan saya pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Celakalah kamu kalau kamu menyandarkan keselamatanmu pada pekerjaanmu sendiri yang tidak pernah selesai. Dan tidak akan pernah selesai. Karena itulah, maka apapun agama kita, kita butuh jurus selamat. Jurus selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Dan kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita masih mengalami kematian rohani? Tidak. Kematian kekal? Tidak. Tapi kematian jasmani masih ada. Kenapa? Karena itulah pintu gerbang bagi kita untuk menuju kerajaan surga. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.